Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahwabillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Bapak Ibu yang budiman Rasulullah Muhammad, Nabi kita Begitu mengagumi, mentajubi Karakter, attitude, sikap Dari orang yang beriman Kenapa? Karena orang yang beriman Memiliki kesyukuran Dan kesabaran yang tinggi Semua yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Adugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu sedih, susah atau bahagia Semua dianggap sesuatu yang khair Semua hal yang datang dari Allah Dianggap khair Dianggap sesuatu yang bagus Dianggap sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dalam sabdanya Ajaban li'amril mu'min Rasulullah ajib Kagum kepada hamba Allah Yang memiliki rasa syukur dan rasa sabar Dua sifat yang dimiliki orang yang beriman Yang pertama syukur dan sabar Ketika hamba Allah yang beriman itu Mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia bersyukur Kenapa disitu ada kebaikan Ada kemanfaatan Namun disisi lain Ketika hamba Allah tersebut Mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia sabar Menerima dan rizu Tidak ada kekecewaan Tidak ada keluhan Apalagi hujatan-hujatan Tidak ada Kecewa, putus asa Tidak ada Tapi Sabar dan syukur Bagaimana Apakah kita bisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan ini Allah memberikan media sebagai Cara untuk meningkatkan Kesabaran dan kesyukuran Untuk meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman Hamba Allah yang beriman Akan memanfaatkan Ramadan ini Sebagai momen Ya momentum Untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya Kepada Allah Dengan cara Mengasah syukurnya Dan mengasah sabarnya Semoga Kita Sebagai hamba Allah Juga mendapatkan Karunia dari Allah Syukur Sabar Selalu syukur atas Niamat Allah Dan sabar Atas cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati